Halo teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga baik dan sehat ya dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin nah teman-teman disini aku pagi-pagi tuh mau sharing teman-teman kalau mau beli buah nangka buah nangka yang paling enak itu yang mana tau karena nangka itu kan banyak banget jenisnya ada blue through dan lain-lain nah kalau aku sih saranin teman-teman kalau beli buah nangka itu yang seperti ini ya yang seperti ini jadi ini tuh semuanya full buah ya untuk daminya itu sedikit nah ini setelah dibuka itu seperti ini jadi tuh full jadi ini ininya itu cuma sedikit dan itu pun kalau yang warnanya kuning itu masih bisa dimakan ini yang kuning ini terus nangkanya itu juga gede-gede selain nangkanya gede-gede itu juga tebel ya Nah seperti ini jadi buahnya itu tebel banget ya teman-teman nih tebel banget dan itu enak misalkan teman-teman buat jualan buat apa ini tuh lebih irit ya karena nangkanya banyak apalagi kalau kita jualan apa itu namanya es lupa lagi setiap ngomongin es itu apa aku lupa ya pokoknya ada buah nangkanya aja atau buat jus kalau aku sih biasanya kalau beli buah nangka seperti ini aku kupasin semuanya buahnya dari daminya seperti ini nah nanti aku taruh plastik gula yang kiluan itu terus aku taruh freezer ya jadi untuk bisa dimakan beberapa hari mau di jus atau mau dibikin es buah setelah bebas atau dimakan begitu aja dan ini tuh rasanya tetap enak tapi kalau nangkanya kecil-kecil itu kan kurang enak ya Nah ini tuh warna kuning ini masih enak dan manis juga ya jadi eh itu nangka yang terenak aku kalau aku nggak tahu sih nama jenis nangkanya apa aja karena dulu kan masa kecilku ibuku juga nanem ya dan ada beberapa jenis buah nangka ya cuman kalau menurut aku yang terenak itu yang ini ya buahnya selain banyak temennya enggak enggak banyak juga jadi enggak banyak yang kebuang terus rasanya itu lebih lebih enak dan manis kayak gitu ini bukan yang kecil-kecil tapi yang gede-gede ya Oke teman-teman semoga videonya bermanfaat seperti ini ya kasih see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh